Ayo moh, enggak moh Jadi panjangnya sekitar Galihnya doang sekitar 28-29 P-nya ya, L-nya galihnya doang Sekitar 22-23 Ketebalan potongannya ini Sekitar 5 hingga 5,2 cm Proses berikutnya Adalah membuang kulit Dengan manual Menggunakan petel Atau juga yang dinamakan sangkal Peralatan ideal Karena Alur lekukan woodslash ini Akan tetap terjaga dengan baik Sebenarnya bagian koal yang warna putih Itu juga akan dibuang Cuma Terlalu berisiko Kalau dilakukan waktu Kadar air masih basah seperti ini Karena Bisa pecah di Lingkaran luar galihnya Kemudian ketika Kadar air sudah jauh berkurang Hingga di bawah 50% Baru koal di bagian luar yang mengikat galih itu Akan dibuang Karena memang produk kami ini Hanya akan menggunakan Galihnya saja Yang berwarna kuning Jadi memang yang terbaik Ini sebenarnya adalah proses pengeringan Tetapi pengeringan bahan cutting board ini Tidak bisa kami Lakukan dengan penjemuran Karena Akan pecah-pecah Karena terlalu panas ya Jadi harus pelan-pelan Di bawah atap Di angin-angin Dan ini Memakan waktu yang Sangat lama Paling lama dari keseluruhan proses Karena bisa sampai Dua mingguan Yang tak kalah cermatnya adalah Penghalusan kedua permukaan Cutting board ini Jadi tidak hanya sekedar Dipasa Atau di ketam Tetapi juga Kami periksa Kami ukur secermat mungkin Tingkat kerataannya Jadi semua permukaan Cutting board kami ini lurus Jadi tidak asal haluskan Tersudah begitu Tidak Tapi benar-benar kami tes Kerataannya dengan siku Jadi ketika dipakai itu Tidak Goyang-goyang Begitu ya Karena Benar-benar lurus Karena kalau tidak rata ini Tidak stabil Ketika diletakkan Di bidang lain yang Notabene rata Misalnya meja Nah inilah Kegunaan dari Memeriksa Kelurusan dari Cutting board ini Terima kasih tunjuk sesuatu Jadi Kenapa sih Pengerjaan telanan ini Kok lama banget mas ya Adalah pertanyaan Begitu Tadi sebenarnya gini Jadi Finishing itu akan dilakukan Ketika kadar airnya Sudah sangat rendah Ini saya tunjukin Untuk kadar air ini semua 10 9,9 9,2 Kita disini 12 8 2 Artinya Semua kadar air ini Baik di koalnya Ataupun di galih Itu Sangat-sangat rendah Bahkan untuk Kayu bakar saja Itu kalau Di banyak situs dunia Menyebut 10-20% Itu sudah cukup Kadar airnya Kayu bakar ya Nah ini Bukan kayu bakar Tapi sudah Bahkan di bawah 10% Artinya apa Ini kering banget Bagus gitu Padat Solid Kayunya ini Rapat Dan juga Kalau kita finishing Dengan gerinda Kita amplas Itu dia Sangat halus Jadi Food grade banget Halus banget Licin Beda ketika Kadar air masih tinggi Itu Dia akan Nyerabut Nyerabut Terus Apa ya Enggak Enggak bagus Kesannya Kok gini Padahal itu Karena kadar airnya Masih tinggi Masih lembab Masih basah Jadi itu Alasannya kenapa Perlu waktu Untuk membuat Semua produk Yang baik Yang terbaik Itu perlu waktu Karena ini kayu Bukan metal Bukan plastik Jadi Kadang ada tingkat Basahnya juga Sangat tinggi Kadang juga Enggak Ini di kebun Namanya juga Dari kebun Kalau sekarang Masih hujan Pasti kardung Airnya Maren tinggi Makanya lama Tapi yang Ini 25 biji Plus ada Tiga lagi Di belakang Itu akan Segera saya Kitimkan Wood slice Yang sudah Kering Akan sangat Mudah digerinda Dengan hasil Juga yang Maksimal Halus Sekali Dan sebenarnya Yang digerinda Ini semua Permukaannya Termasuk Dibuang Manisnya Atau Sisi Tajamnya Halo semuanya Selamat datang kembali Di channel Kayu Bakar Indonesia Kali ini Secara spesial Saya ingin Terlebih dahulu Saya ingin Mengucapkan terima kasih Kepada Ibu Eli Di Magetan Kenapa Beliau Memborong Semua Telenan ini Ini ada 28 biji Jadi Ibu Eli Sudah memborong Ini sudah Proses finishing Jadi tinggal Mau kirim besok Jadi Tapi ada Pertanyaan besar Sebenarnya Satu orang Ibu Eli Membeli 28 pieces Ini untuk apa Mungkin untuk Keluarga besar Untuk Grup Arisan Atau Entahlah Tapi yang pasti Terima kasih Ibu Jadi Semua produk Kali ini Ibu yang borong Untuk Telenannya Tak lupa Di sini Saya ingin Menunjukkan Salah satu Proses Yang kami Tempuh Dalam membuat Cutting board Terutama di bagian Finishing Yaitu Ini sudah Jadi ya Sudah halus Sudah Food Grade Pengerjaannya Nah ini Ada proses Terakhir Kita olesi Mineral oil Jadi minyak Mineral Tapi bukan Sembarang Minyak mineral Ini adalah Minyak mineral Yang aman Untuk makanan Atau food safe Mineral oil Lihat Warnanya jadi keluar Yang belum dikasih minyak Ini sudah dikasih Tapi bukan cuma looknya Yang menjadi keren Sebenarnya ketika dikasih Mineral oil Fungsi utama ini Fungsi utama ini adalah Untuk membuat Kelembapan kayu ini Ideal terus Jadi moistnya itu Selalu pas Terus juga Kalau sudah diolesi mineral Seperti ini Air itu Sulit untuk masuk ke dalam Jadi water resistant Jadi Di dalam itu Tidak akan bisa Sangat lembab Dan yang pasti ini Food safe Food safe itu aman Buat makanan Tidak berbau Tidak berwarna Dan memang Di seluruh dunia ini Direkomendasikan Untuk Finishing Cutting board Atau trenan Nah ini Penampakan ketika Semua Bidang Atau permukaannya Sudah diberi Mineral oil Jadi warnanya Keluar semua Dan yang pasti Semuanya jadi tertutup Dengan minyak mineral Tapi nanti akan meresap Jadi semacam Menjadi kesat lagi Begitu Nah ini akan membuat Air sulit masuk Kelembapannya Selalu ideal Dan yang pasti ini adalah Food safe mineral Lihat Warnanya Dan warna ini Yang pasti akan Bertahan lama Keren kan Yang kepasti Saya mengucapkan Terima kasih Atas ordernya Kepada Bu Eli Dan Kepada Ibu-ibu Semuanya Dan terima kasih Telah sabar Menanti Karena lama Sekali menanti Jadi sebenarnya Lamanya ini Bukan karena Pengerjaannya Yang lama Tapi karena Menunggu Kadar airnya itu Menjadi Sangat Rendah Seperti Sudah saya upload Di video sebelumnya Segera Ini akan dikirimkan Ke Ibu Eli Dan Ibu-ibu Semuanya Terima kasih Jadi tidak ada yang sama Tiap slice-nya Jadi natural Sampai jumpa Jangan lupa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.